Asli, bagus banget Nget, 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 nget Mau ngomong 9 dari 10 Buat eyeshadow lokal gue, itu gede banget sih Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias Channel Dan kali ini, kita kembali lagi di segmen S.F.F.E To Face First Impression Kalo bahasa Indonesia nya, kita Ya, first impression pertama kali mencoba Reaksi aku seperti apa Impresi aku pertama kali seperti apa Pada produk-produk yang Ada di depan mataku ini, lumayan macam-macam Ada lokal, ada luar Saya langsung aja with a further And today's goodness, ciao, ready? Seperti yang biasa, this is not a sponsor video Produk-produknya ini, kayaknya setengahnya aku beli sendiri Tapi setengahnya emang udah dikasih sama brand juga Terima kasih, brand-brand sudah baik sekali Mari kita mulai ya, yang pertama adalah Base All Day Quick Comfort Face Mist Ini aku penasaran banget Aku banyak banget beli produk-produknya base Ada si ininya, ada 3 in 1 Cheek & Lip Color Eyeshadow, sama ada berdibir juga Ini adalah Hydrate & Soothe the Skin Calms, Redness & Treat Acne Prone Skin Oke, menarik banget ya Oh, disini alcohol free & artificial fragrance free Oh, wow Oke Coba ya, packagingnya sih oke aja Warnanya lucu aku suka Kita coba dulu semprotan itu yang paling penting Semoga dia gak ngeceprek gitu Oh, dia harus Dia gak ada wangi yang mengganggu sama sekali Bahkan gak ada kayak bunga Oh, ada sedikit buahnya gitu Tapi masih nyaman banget I love Kayaknya aku bakal suka deh ini Sambil nunggu menyerap Aku mau lanjut ke complexion selanjutnya Aku excited Akan mencoba dua produknya dari She Shadeo Jadi, waktu itu aku sempet ke Sephora di Singapura Aku sebenernya udah menaksir ini Udah lumayan lama Tapi akhirnya aku menjatuhkan pilihanku Ke skin tintnya si Charlotte Tilbury Karena aku merasa Ya, aku emang udah tergila-gila sama Charlotte Tilbury Pada yang kondisi yang sebelumnya Jadi kayak Kayaknya aku mau Charlotte Tilbury aja deh Tapi ternyata emang kalau ngecepi gak kemana Akhirnya aku bisa kesampetan juga Buat nyobain si She Shadeo ini Ada dua Ada Revital Essence Skin Glow Ini primernya mereka Sama ada Revital Essence Skin Glow Foundation Kita coba dulu ya By the way, ini made in Japan Sebenernya produk She Shadeo yang aku suka tuh Si Synchro Skin Itu juga bagus banget Salah satu foundation Coverage-nya sebenernya medium Tapi bagus banget Kayak kulit Suka banget Oke Klaimnya apa ya? Nanti klaimnya aku taruh disini ya Tapi sih kalau dari namanya Udah pasti dia akan memberikan ke glowingan Wow Eh, enak weh Niat deh Yes, girl Langsung sehat dan kayak dewy Tapi bukan dewy yang glittery gitu Cepet nyerap Wanginya juga wangi mahal bunga gitu Sama yang She Shadeo si foundationnya Aku yang shadenya 240 Quartz Dia ada SPF 30 PA++ Oh yes, girl Oh, kayak kulit banget Dan aku bisa ngerasain banget Ini full of skincare Karena pas diginiin tuh dia bener-bener Kayak kita pake serum bahkan Aku rasanya Ender Bener-bener kayak kulit banget Cuman kayaknya kalau dari penampilannya ya First impression sekilas Ini kayaknya coverage-nya gak tinggi Jadi bener-bener kayak Kalau no makeup look Atau kalian pengen lebih enhance aja Your healthy skin Itu panggilnya pasti bagus banget Atau ya misalnya mau pake ini Baru ntar diatasnya dikasih concealer lagi Itu bisa banget Langsung aja ya kita pake ya Oh my god, aku penasaran Kita coba setengah muka dulu Texturnya aku suka lagi Gampang nyerep gitu Oke, ini dia sebelum Dan sesudah Juyur kalau dilihat dari perbedaannya Aku ngerasa yang ini tuh jadi lebih glowing aja Sedikit dibanding ini Tapi gak yang jauh banget Tapi aku ngerasa di kulit Yang ini tuh masih kayak agak keset Yang ini tuh udah kayak lembab banget gitu loh Itu aja sih So far ini emang aku lebih suka Kalau dari finish Dan kayak after fillnya gitu Dan kayaknya menurut aku emang ini cocok banget Kayak duo ini dan foundationnya tuh Emang jadi satu-satuan gitu loh Oke, mari kita lanjut Aku langsung pake jari aja deh Kayak gini Satu pump Oh Ih, satu pump juga udah lumayan juga ini Oke, ini satu layer Sebelah kiri Sebelum dan sesudah Sumpah ini kayak kulit banget Parah Gak ada bedanya yang begitu sih Signifikan Tapi kulitku jadi bener-bener jadi satu kesatuan Cuman emang kalo menurut aku ya Ini di kulit kayak belum nyerep Mungkin Tadi agak kebanyakan Atau kedua Bisa jadi emang harus pake sponge lagi Biar nyerep Excessnya Dan ketiga feelingku ini kayaknya Emang tipe yang harus didiemin dulu Biar dia nyerep Baru nanti kita pake blend Apa sponge gitu Buat Diserep lagi Kelebihan-kelebihan Tapi so far aku suka banget Sama Hasilnya sebenernya kayak kulit aja gitu Oke Kita lanjut yang sebelahnya dulu Jadi satu pump Lupanya satu pump kebanyakan sih Kayaknya ya Oke ini udah Lagi aku biarin menyerap Tapi aku notice satu hal Undertone-nya ternyata gak cocok Sama sekali dia Aku punya undertone-nya cool Bener-bener netral banget Yang ngebuat kulit aku kusam Aku nyadar disini nih Lihat ya Dia oksidasinya jadi undertone-nya beda Lihat tuh Oh no Muka aku keliatan banget kusam Ini aku harus perbaiki Harus pake concealer yang terang Dan undertone-nya warm Jadi biar dia tidak senetral ini Oke Padahal bagus banget Menurut aku ini bagus banget finishnya Cuman gak bisa dipake sendiri Kalo warna 240 ini Buat aku Yang light medium Warm neutral undertone Oke lanjut Ini ada satu concealer Yang aku nitip Dari London Dari ibuku kemarin Kosas namanya Revealer Super cream and brightening concealer Shadenya 04N Light medium with neutral yellow undertone Ini bener-bener sesuai Sama warna kulit tuh Tulisannya ya Aku beli yang sekecil upil Karena aku takutnya gak cocok Tapi kalo dari namanya sih Harusnya dia pas ya Ini akan aku pake Buat nututin Ini si bekas jerawat aku Kalo bisa Uh kayaknya pas deh Oh yes girl Yes girl Kalo pas Dia mini lagi kan Jadi bisa aku bawa Kalo misalnya Trial line Aku mau nambahin ini sedikit Bagi bawah mata Tapi ini definitely buat Bagian wajahku yang lain sih Bukan under eye Maksudnya bukan buat brighten Under eye Karena dia terlalu gelap Mukaku Muka ku Foundation ku udah agak ngaco Jadi aku kayak masih jadi bias banget gitu loh Kalo bisa nge-review setelahnya Oke kita lanjut ke blush Ini ada dari base lagi Yang namanya adalah 3 in 1 cheek lip eye color Aku beli yang warna 04 Charming Cherry Oh dia punya berapa warna aku kasih liat disini Plus dia ada warna ungu Yang aku sebenernya pengen beli warna ungu nya Cuman Aduh kok kayaknya Gue kalo pake ungu Gak bakal aku pake lagi deh setelahnya Cuma gimmick doang Sekali pake saat itu juga gitu Ini sih Charming Cherry ini tuh Warnanya adalah Oh Oke kayak gini Oke Oke Oh Dia tuh Wow Menurut aku dia sih pigmented ya Jadi aku dikit doang Dia masih Wow dia bisa menyebar kemana Halo Wow Oke Warnanya menurut aku sesuai sih Ya Cherry gitu Tapi dia lebih ada terakotanya gitu Bukan yang terlalu merah Aku pribadi Akan coba pake di pipi Cuman akan aku pake tips Satya Bia Yang aku pernah waktu itu sebutin Jadi aku taro disini produknya Dan aku akan campur dengan Dengan concealer Yang lebih terang Sebenernya concealer apa aja sih Cuman ini Di depan aku adanya yang lebih terang I prime my brush first Terus kita pake Wow 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 Mere ya Kayaknya besok-besok Aku cuma pake satu aja deh Satu swipe Terus aku pake concealer Tadi kan dua swipen Terus kalo dari warna Karena dia udah tercampur dengan concealer Bagus Dan kayaknya dia akan lumayan Tipe-tipe Yang bisa Pigmentednya tuh Sampai di atasnya powder pun Masih keluar gitu loh Warna si blushnya Oke ini dia hasilnya So far so good aja Gak yang wow banget Karena warnanya terlalu Terang kemudian Bulk di aku Jadi aku masih Harus bermain-main lagi Lanjut kita ke powder Powder sebenernya gak ada Aku akan langsung nanti Kita ke eyebrow aja ya Karena ini ada eyebrownya makeover Yang aku penasaran banget nih Produk terbarunya mereka Hai guys kembali lagi Mari kita lanjut kan Ini tadi aku udah pake Face palette And then Soft lens Melanjut ke eyebrow Excited banget Karena aku pengen coba Dari makeover Ada Si Power Stay Micro Brow Sculpture 24 hour Ultra Pest Precision Ini aku yang shadenya 2.0 dark brown Aku gak tau ada berapa shadenya Kalo tau disini Kasih tau disini Package Wow Packagenya berat gitu Keren keren Terus dia juga warnanya Lebih kayak glossy glossy gitu Mantep deh Aku suka nih packagingnya yang pertama ini Maksudnya yang lebih barunya Kalo yang sebelumnya tuh Dia bentuknya kayak lebih ke define brow Apa gitu namanya Nah ini tuh dia lebih Micro brow Oh bentuknya lebih kayak ke bintangnya Apa sebetulnya ini Wajik ya Itu tuh Warna dark brownnya Please dong cocok loh Oh man Super pigmented Tapi bukan yang creamy bleber gitu Kayaknya sih di alis aku Agak kegelapan Tapi dia bener-bener sesuai namanya Si dark brownnya Dapet banget Bahkan aku bisa bikin kayak Garis-garis rambut tuh Wow Nah spoolie-nya udah pasti enak sih Lanjut Ini ada Makeover Powerstay Brow Volumizer Mascara Oh Oke 24 hour Define volume Oke berarti dia akan memberikan Volume Alis aku Shadenya 3,5 Deep grey Oh my god Ini kayak kegelapan Tapi kayak gini warnanya Dan ada berapa shade Aku tau disini juga Oke Seperti ini packagingnya Dan Oh wow Genut banget Aplikatornya Oke Warnanya dia abu-abu Gini deng Gak semenakutan itu Dari warnanya ya Sama yang terakhir ada Powerstay Grip Brow Gel Lifting effect Ini kayaknya buat aku cocok banget Buat kalian yang alisnya berantakan Pasti suka Ini sama juga packagingnya Cuman bedanya Kalau yang ini Dia semuanya dua-duanya Kayak Holograp Glossy gitu Aplikatornya Ah beda Yang ini tuh lebih kayak Kesisir Ini bening Yes Oke Marky Chow Kita sisir dulu Sepulinya enak Sepulinya enak asli Aku mau coba Ngedefine bagian ujungnya dulu ya Gampang juga nih bikin belakangnya Kayak aku bakal coba cari warna yang lebih terang deh Easy peasy lemon squeezy Cuman emang kalian kalau Lihat deh Itu pigmenten banget Jadi kalian jangan terlalu diteken Jujur Tipis-tipis Ngawang banget Dia udah keluar Ini bagus banget Kayak Langsung apa ya Kayak Ngen-ngeng gitu Ngawang tapi keluar gitu Jadinya nih levelnya Dia gak akan ngerusak Atau kayak ngangkat Atau buat alis kita tuh rontok Karena kayak cuma digituin dong Dia udah keluar So far so good banget Lanjut aku bakal pake Si yang Brow Columizer Mascara Di sebelah kanan Jadi biar dua-duanya adil ya Ini kayaknya lumayan banyak nih produknya Jadi mau aku Warna-warna dulu disini Aplikatornya sih Kalau menurut aku Emang lumayan kegedean ya Jadi Takutnya dia bisa Kebleber kemana-mana gitu Itu warnanya aku suka lagi Dengan berdimensi Kalian bisa lihat Jadi lebih terang warnanya Daripada yang ini Sama satu lagi Berarti ini yang bening Kayak sisir A Maju mundur Maju mundur Light powder Oh no Sampai nunggu dia kering Kita akan mencoba produk selanjutnya Itu adalah Eyeshadow Aku beli dua eyeshadow Dari base Karena aku keracunan sama Ratu Genia Pas kemarin aku bikin collab Sampai dia tuh Aku ngeliat dia pakenya kayak Bagus banget Terus kata Ala atau Aku kaya relas suara Dia bilang bagus banget Aku bicobain deh Yaudah deh Aku beli apa Ini dua-duanya Aku beli dua shades Yang ini yang Gleaming nude Ini adalah Pink Twilight Cakep banget dua-duanya Warnanya Pemilihan warnanya menurut aku Oke banget Gak yang terlalu Ini tuh gak yang terlalu Warm banget Atau peach gitu Yang ini dia juga Tidak ada netralnya juga Jadi menurut aku Everyday look bisa Bob juga bisa Coba swatch dulu ya Oke ini adalah kedua shadesnya Tadi aku coba Yang si gleaming nude Dan dibandingin sama yang ini nih Aku merasa yang gleaming nude ini Jauh lebih Creamy Baik si mattenya Maupun yang shimmernya Bener-bener creamy banget Aku suka Banget parah-parah Dari texturenya Aku udah bisa dibilang Dia tuh aja 9 dari 10 sih Bersama aku Aku belum nyoba di mata ya Tapi dari Nyobain di tangan aja Aku bisa bilang Dia 8,5 Sampai 9 Per 10 Oke Kayaknya aku udah pasti Bakal pake yang gleaming nude Mereka juga sebenernya Udah ada Aplikatornya ya Sponge Apa brushnya Cuman kayak Buat brush apa Ini gak brush Oh Terus upil banget Gini gak cukup Jadi aku gak akan pake Langsung aja Dari brush yang aku punya Pak yang paling bawah Setengah ini Oh wow Oke deh fall offnya Juga lumayan nih Fall outnya Oke lanjut Aku mau pake yang ini Harus di tap-tap Sumpah ini lumayan banget nih Fall offnya Mau pake Di tengah lagi aja Kita bikin Dimensi So far so good Lanjut lagi Yang lebih gelap lagi Dicampur sama yang agak Ada terakotanya gitu Lebih dalam lagi maksudnya Dan so far udah Tuh dua Tiga Empat Warna yang aku pake Wow Lanjut lagi mau pake yang lebih Terakota merah Dikit Ini Buat lebih di dalam lagi Aku fokusin di Agak tengahnya gitu Oke Oke warna sokot yang tuanya lagi Berarti ujung aja Kayak dibikin Biar kayak ada wingnya gitu loh Lalu di tap So far suka banget sama eye shadownya Aku gak berhenti mainin Karena dia blendabilitynya Bagus banget Asli ini deh Tadi aku kayak Ngeblend 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 Aku lagi happy Nemu mainan baru Kayak gini Sekarang kita pake Si shimmer-shimmernya Aku bingung nih Wantara tiga ini Yang mana ya Ini tiga-tiganya Super duper Bagus banget Kayak aku pake yang tengah aja Yang ada sedikit warna pinknya Biar lebih Beda aja gitu Kayak jari pelingking Inilah aku taro Bimana ya Wow 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 Gukit-gukit Terus tengah banget ya Saya mau kasih yang warna kuning ini Biar lebih Mentereng lagi Tapi fokus Di super duper Tengahnya doang Cantik banget Karena mau pake lagi sedikit Nah ini boleh deh pake ininya nih Aplikatornya Buat di bagian bawahnya Jadi biar atas bawah Dia ada meling-melingnya gitu Oke good Lanjut Kita ke eyeliner Gak ada eyeliner baru Jadi kayaknya aku mau pake eyeliner yang lain dulu Nanti kita kembali lagi ke Mascara Aku penasaran banget Emina Cosmic Lash Volume Mascara-nya mereka Yang gimana nih Oke See you there Oke Kita lanjutkan Ini udah pake eyeliner Sekarang kita mascaranya Emina Cosmic Lash Volume Mascara Ini Gak banyak orang yang ngomongin sih Apakah dia bagus Apakah tidak bagus Jadi aku sempet dapet Ini aja Kayak PR package gitu Sok kepo Yaudah mari kita coba hari ini Ini aku cuma akan ngejepit bulu mata aja Kita pake langsung Sampai aku masih safok banget sama eyeshadownya Yang super cakep Gil Kayak eyebrownya Eyeshadownya sama soal kemasnya Lagi menyatu banget dengan baik hari ini Oke let's go Ini dia Bentuknya kayak gini Menurut aku dia agak kayak Kering Apakah ini emang begini Apa begiru Aku gak tau Dan produknya kayak banyak banget Di aplikatornya Bener-bener sebanyak itu Dan Di tahap yang lumayan Mengganggu Gak Please dong Gak kan Ini gak gitu kan Emina Ini kayaknya salah produk kali Kental banget Terus kering Terus ngempel semua di aplikatornya Gak gitu dong Em Em gak tuh Emina lalu nih Oh man Enggak Enggak Dia bahkan gak nempel di alis aku No Enggak Ini enggak sih Aku yakin bukan ini Aku harus Masihin lagi Tapi menurut aku Kalau misalnya ini kayak gini Aku fix gak akan beli Tapi kalau misalnya emang Gak tau Gak tau Aku bakal Gak tau Aku gak mau respon Mau pake mascara yang aku Biasa pake dulu aja Aku mau pake bulu mata palsu Abis ntar kita ke terakhir Ke bibir-bibiran Oke Bye Hai guys Ini aku sudah Selesai dan aku jujur Suka dan lagi cinta banget Sama look aku hari ini Terutama untuk di bagian mata Aku lagi jatuh cinta banget Dari tadi aku lama banget Gara-gara kayak Bagus banget Asli love Kayak blendabilitynya Terus eyeliner lagi Bagus banget Maskarnya juga lagi Baik banget Hari ini dia bikinnya super straight Dan rapi Dan rapi Alis Ah Udah-udah cakep Lanjut ini yang terakhir ya Kita akan pake lip product Ini aku punya Ultra Smooth Lip Liner Ada tiga shade Grape Soda Bener gak ini Bener Terus ada yang Namanya Ultra Smooth Lip Liner Ada cracks Sama Truffle Kita akan coba Oh ya Oh so creamy baby Wow cakep sih Oh ya Aduh ini cakep banget sih Buat kayak ngekontur Love 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 Truffle Sama ini adalah Wow ini juga cakep lagi Wow ini adalah ketiga shadenya Cakep banget Kita liat dulu ya Aku akan mempairing Dengan Base yang Gloss and Gold Lip Tint Shadenya 03 Busy Berry Bentuknya seperti ini Aku suka sih dia tipis gitu Jadi Kalau mau di bawah tuh Super travel Friendly Aku taro disini aja Oh my god This is Two Berry Kayaknya akan Gerebihan deh Aku pake hari ini Tapi akan aku coba Sebagai ombre-an kali ya Jadi hari ini Kayaknya aku akan pake Warna craps Buat jadi Base ombre Oh yes girl Oh yes girl Cocok banget Nanya saya ini Super creamy Oh my god Ini kayaknya Karena aku sengajain Dia ngeblur-ngeblur Dikit Agak ke dalam Dikit juga Oh my god Gini aja Aku udah ngerasa Udah bagus banget Wih love Tapi kita akan mencoba Pake si Berry Oh Wah Dia tahan lama banget Hai guys Kembali lagi Udah selesai Tadi akhirnya Aku cuma nambahin lip gloss aja Jadi bawahnya Tadi aku cuma pake si Luxe Crime Lip linernya Karena aku rasa Makeupnya udah bagus banget Jadi aku gak mau nambahin ombre-nya Terlalu Kontras warnanya So yeah This is the final look Karena aku akan kasih review Sekilas Dari pertama Untuk complexion productsnya Aku tuh masih harus mempelajari lagi ya Terutama si foundationnya ini Di aku kan Undertone-nya beda ya Jadi aku ngerasa Antara aku harus mencari warna undertone yang pas Atau gimana Terus juga si Primernya ini Menurut aku juga harus Bener-bener nunggu nyerep banget di kulit Menurut aku ya Ditunggu nyerep banget di kulit Baru kalian pake foundationnya Karena Dia itu Hasilnya kan emang kayak jadi dewy kan Cuman di aku pribadi Kayaknya agak sedikit Bleber Kalau dia gak nyerep banget dulu di kulit Seperti itu Tapi kalau dari finishnya Aku suka banget sih Ini nanti Kayak bener-bener ringan nih Bangetnya Kerasa banget Terus juga Effortless Kayak Flawless Effortlessly look Healthy skin look Nah Kayak gitu Suka banget sebenernya Cuman aku so far Harus nyoba lagi 7.5 out of 10 Dua-duanya ini Lalu Untuk PP-nya Tadi aku pake si Yang ini Aku kayaknya harus bener-bener coba lagi Dan aku kayaknya gak akan bisa Pake dia sendirian Tanpa dicampur dengan concealer Atau apapun gitu Karena Dia super nyentrong banget Tapi dia cakep Fix ini cakep sih sebenernya Tapi aku akan coba lagi ya Tadi tuh aku sampe gak pake ininya Aplikator atasnya Karena dia tuh udah terlalu nyentrong banget Gue takut Tercemong Gak bisa keblend Kemayang gak sih Oke Ini tadi aku kosinannya sekarang Dia masih 7 out of 10 Lalu concealer-nya kosas Juga aku masih harus pelajarin lagi Ini pertama kalinya Kayaknya salah satu complexion Yang aku tuh masih bingung Bagus enggak Enggak bagus juga enggak gitu loh Kayak harus aku yakini lagi Kosas masih 7 out of 10 juga Eyebrownya Aku suka banget Eyebrow pencil-nya Aku akan membeli Yang warna yang lebih terang lagi Karena Di aku Ini aja udah bagus banget Dia tuh super Apa yang namanya Pigmented Tapi bukannya creamy Neng gitu Atau yang terlalu keras Ini bakal bikin rontok rambut Tapi gak nih Aku suka banget Teksturnya Warnanya aja Yang akan aku cari Yang lebih mudah lagi dikit Cuman tinggal si brow karanya Aku akan mencoba Pegang Antara dua ini Oh iya Yang kiri Yang clear tadi Yang mana namanya ya Yang si grip brow gel Asli dipegang Dia kayak di laminating Keras banget Tapi mungkin kekurangannya Aku bisa bilang Kalian harus bener-bener Diswipe dulu Gimana ya Ya mungkin diswipe dulu lah Sebisa kalian Baru kalian pake Terus kalo misalnya Yang ini nih Sebenernya ini juga cukup Ngejegragin Tapi gak yang sampe Ngejegrak banget Separah ini Dan dia udah ngasih warnanya juga Kalo kalian yang menurut aku Udah cukup Rapi alisnya Kalian bisa banget coba Si brow volumizer Mascara ini Dan cari warna Yang bisa bikin dimensi Di alis Tapi kalo misalnya Kalian yang memberantakan banget Kalian bisa pake si brow Wow mantep sih Gak gerak coy Tuh Wow Wow Oke Ini nilainya Eyebrownya aku bisa bilang 8,5 dari 10 Ini si brow volumizer Mascaranya juga Di aku pribadi 8 dari 10 Aku suka banget Ini 8,5 dari 10 Tiga-tiganya bagus Cinta Lalu lanjut Eyeshadow Oh my god Eyeshadow ini bagus banget Asli Bagus banget Nget 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 Nilainya 8,7 dari 10 Suka banget parah Terutama yang gleaming nude Kalo misalnya yang Tadi Pink Twilight Aku akan coba-coba lagi Tapi kalo dari First impression Warna tekstur Pemilihan warnanya Belanda beli terdada Gleaming nude 8,7 dari 10 Karena aku bisa bilang Dia hampir Mau ngomong 9 dari 10 Buat eyeshadow Lokal Gue itu gede banget sih Tapi bagus banget Menurut aku 8,9 dari 10 Suka banget Cuman aku kurang suka Aplikatornya kecil banget Lanjut Mascara Sumpah Emina Ini kayaknya dari Rangkaian ini Emina Yang ini nih Mascaranya aku bisa kasih Yang paling jelek deh Disini Aku gak tau Dia bener-bener Kekeringan banget Terus dia juga terlalu Menggumpal di aplikatornya Aku gak tau ini apa Karena udah kelamaan Tapi ini aku baru beli Kok maksudnya kayak baru juga Baru aku buka Gatau Ini akan aku cari tau Kenapa alasannya Kayak gini Cuman ini Dari semuanya Yang gak akan aku Rekomendasiin ke kalian Wah Lip produknya Udah lip produknya Laks kremennya bagus banget Yang aku kasih Sekarang Kalo si ininya nih Yang si Duals and Go Lip Tintnya Kayaknya warnanya tuh bagus Cuman Aku akan cobanya Di lain hari ya Gak sekarang Karena kayak kurang cocok gitu Kalo buat hari ini But yeah That is it Kalo disuruh Rekomendasi yang Super duper 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 Rekomen banget Dari first impression aku udah tau ini bakal bagus Udah pasti Base yang gleaming nude ini Hands down aku bener-bener bisa pake dari 9 warna ini 7 dari 9 warnanya hari ini aku pake Dan itu susah banget buat aku bisa pake semua warnanya dalam satu look Terus yang kedua udah pasti Makeover brownya Menurut aku ini bagus banget Di atas rata-rata Aku bisa bilang Ini akan aku pake Pake terus Sama maybe Satu lagi apa ya Ya Lip linernya Laks kremen Ini menurut aku Dia juga Kualitasnya bagus banget Super creamy Dari tadi pas aku bersihin tuh Dia lumayan agak tahan lama Jadi smudge proofnya Bisa ditandingi Itu juga aku oke Yang lainnya Tengah-tengah Atau kayak ada Mehnya gitu So yeah That is it Thank you so much Itu adalah video Semoga kalian gak bingung Kalo misalnya mau beli Bisa nonton review aku dulu Semoga video ini bermanfaat Yang paling penting Dan seperti biasa Kalo misalnya kalian pengen aku bikin video apapun Betul Atau misalnya Racunin aku dengan berberapa yang kalian suka Tapi aku belum pernah coba Atau penasaran pengen aku nyoba apa Juga pengen dibawa ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi Bersambung